Assalamualaikum Mbak Maya, Mbak Salsabila dan Mbak Dewi Oke, iya saya tadi baru ngecek update-an terakhir Ada yang Mbak Maya ganti ya, yaudah saya baru nge-plot yang baru lagi Nah, yang baru ngumpulin ini masih sedikit ya Gimana nih? Saya lihat disini yang baru ngumpulin itu Mbak Atun, Mbak Maya, Mbak Umi, Mbak Salsabila Dan satu lagi Mbak Ya itu, baru itu Ya, yang baru mengumpulkan nantinya berarti musuh ya Udah ada Mbak Maya, Mbak Salsabila, Mbak Dewi dan Mbak Umi Mungkin untuk memulainya kita tunggu temen... Oh ya, udah ada nih Ada Mbak Remy Jadi, udah lima, kita bisa memulai gitu Jadi, bisa mau efisienkan waktu Saya buka dulu ya Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Kita pengetahuan kehadiran Allah SWT Karena pada malam hari ini Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kelas Bahasa Indonesia Yang insya Allah akan berlangsung selama sampai jam 11 ya Berarti 120 menit Tuh, udah ada Mbak Maya, Mbak Salsabila, Mbak Dewi, Mbak Umi dan Mbak Reni Di antara yang sudah hadir ini Yang baru mengumpulkan Baru tiga orang Saya menunggu Karyanya teman-teman ya yang belum mengumpulkan Semoga hari ini bisa tuntas nih Kita presentasi langsung Kalau misalnya memang tidak Kalau misalnya yang Apa? Masih ada yang belum mengumpulin Ya, mau-nggak mau kita Melanjutkan materi kita Dan nanti akan Dilanjutkan di lain kesempatan Sepertinya di antara yang sudah mengumpulkan ini Saya akan Ini ya Kayaknya sih kita akan mendengarkan Banyak yang memilih untuk menampilkan karya puisi Nanti Sebagian besar malah memilih untuk membacakan puisi Jadi ya Kita lihat saja nanti Mau dimulai sekarang Atau masih menunggu teman-teman yang lain Tes Halo Suara saya udah Jelas gak? Oke Kalau gitu saya mulai ya Kita Persilahkan dulu Mbak Atun Mbak Atun udah ada gak sih? Belum ya Oh, kalau gitu Mbak Yang pidato tadi Mbak Salsabila Saya nyalain mic-nya ya Mbak Oke deh Segini Cukup Mbak Mbak Salsabila Oke Oke Saya nyalain ya mic-nya Waalaikumsalam Malam Mbak Ya Monggo dibuka Penam Ya Selamat menikmati Terima kasih. 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 Seperti yang terlihat di layar ini kan, set text, copy text-nya ini ya langsung aja gitu di ininya, dari apa yang sudah dikirimkan. Jadi jatuhnya ternyata kalau di upload disini, apa yang sudah dibawakan oleh Mbak Salsadila ya, sudah cukup baik. Terima kasih. 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 seperti ini juga nih kan tadi mbak Rani baru ngumpulin juga ya getik-getik padahal udah mulai kelas baru mengumpulkan nah ini saya baru ngopi lagi dan untuk menampilkannya itu susah saya harus ngedit lagi nih soalnya ketika di copy jatuhnya ya nyambung semua tulisannya gitu saya nangkepnya sih temen-temen pada belum ready sih sebenernya padahal sudah dua minggu dibilangin gitu apa informasi yang saya apa saya selalu sebut di kelas sebelumnya ditangkap sama temen-temen apa enggak ya mbak Maya udah ngingatin mbak T ya setakutnya saya yang ngasih informasinya kurang jelas atau gimana apa saya takutnya saya lupa kayaknya nyampein gitu atau saya lupa kayaknya bilang ngingetin mbak Mayanya lagi sebagai ketua suku untuk mengeposting gitu kemarin kan juga sempat ditunda oh iya gak usah karena belum ada yang ngumpulin dan beberapa belum siap oke kita mulai itu ya di Senin yang akan datang ini berarti kan pada saat kelas ekonomi juga saya ingatkan ingat ngumpulin ininya apa yang ingin di present terus nanti saya tampilkan gitu tadi saya nunggu-nunggu ya baru empat orang baru terakhir baru empat empat orang ada mbak Renny juga baru baru ngirimin dan itu pun di facebook gitu di ininya kan kalau kita ngopi di facebook itu berarti nyambung semua nyambung semua tulisan gitu perlu editan kalau saya sambil ngajar mengeditkan saya nanti gak merhatiin teman-teman gitu kepecah konsentrasinya seperti itu ya sekedar informasi deh jadi yang belum masuk berarti prepare punyanya prepare apa yang seharusnya dipersiapkan untuk penampilannya yang mendukung penampilannya ya ketika misalnya mau baca puisi ya reksnya dipersiapkan kemudian kirim ke saya gitu atau ke puisi puisinya mau baca puisi puisinya dipersiapkan kirim ke saya ataupun misalnya mau presentase pakai ppt atau powerpoint gitu kan powerpointnya dikirim ke saya nanti saya nampilkan disini jadi itu tuh saya apa saya menyuruh untuk mengumpulkan filenya itu mengumpulkan teksnya itu karena supaya tidak hanya pembacanya saja atau presenternya saja yang tahu isi puisinya tetapi orang-orangnya pun orang-orang yang mendengar bisa menikmati bisa melihat di layar oh jadi jadi at least ada ada kerjaannya kita sebagai pendengar terus kemudian saya bilangnya kan terserah terserah teman-teman mau menampilkan apa kalau misalnya tidak suka dengan puisi bisa menampilkan karya lain seperti kan kayak Mbak Salsabila ini pidato pidato juga yang merupakan ini ya merupakan apa bisa juga dibawakan karena bisa membantu teman-teman nanti misalnya ketika dapat kesempatan untuk berbilih di depan umum melatih berbicara bagaimana berbicara menyampaikan informasinya di depan umum gitu kan ataupun misalnya tidak suka pidato tidak suka puisi bisa bisa misalnya mau menampilkan kayak mau memberikan informasi terkait misalnya ilmu pengetahuan misalnya terkait dengan siklus hidup atau tema-tema apapun yang teman-teman ingin tampilkan gitu kan melalui PPT ya bisa 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 semua asal tidak lepas dari koridor bahasa Indonesia maksudnya adalah bahasa Indonesia itu kan bisa menyangkut semua hal sih tetapi cara membawakannya itu bersifatnya formal jangan yang tidak sesuai dengan misalnya EYD atau selengean dan segala macam gitu temanya bebas bebas saya sudah selalu menghimbaukan bebas mau apa kemarin kan ada yang nanya nyanyi boleh kalau dari segi penilaian sih enggak saya enggak bisa menilai suara teman-teman enggak bisa enggak sinkron saya mau menilai dari segi perspektif bahasa Indonesia nah kalau misalnya teman-teman nyanyi kan apa yang mau dinilai kecuali kalau misalnya teman-teman membuat apa ya lagu mengarang lagu terus mau dinilai dari segi bahasa Indonesia bisa aja sih tapi kalau nyanyi kan teman-teman membawa lagu orang dan ujung-ujungnya menikmati suaranya teman-teman aja gitu jadi enggak nyambung saya ulang ya sekali lagi saya takutnya gini saya sudah perasaan saya sudah ulang sampai lebih 10 kali malah saya ulang ulang dan teman-teman enggak merhatiin takutnya teman-teman terlalu banyak guion terus apa yang saya sampaikan tidak nyampe gitu jadi mohon ya perhatiannya ketika misalnya kita ya perlulah misalnya memang refreshing atau meng me me guion di kelas ya boleh tapi ketika saya menyampaikan informasi penting jangan anggap sepele gitu jangan sampai ya kita aja ngulang-ngulang gini gini aja oke ini tertunda dan segala macam ini kan semua untuk kalian kalian juga buat ini apa bagaimana dapat nilai dan saya juga memudahkan teman-teman gitu dengan adanya ini kan tidak perlu lagi untuk menjawab soal dan sebagainya seperti itu saya juga tidak menuntut harus karyanya teman-teman harus karangannya teman-teman bisa ngambil karyanya orang lain terus dibacakan at least dengan membacakan juga harus memperhatikan teori-teori puisi dan berpidato itu seperti apa sih nah dipraktekan lah ketika teman-teman mempresentasikan apa yang ingin dibawakan iya saya tahu teman-teman banyak banyak beban kerjanya banyak juga ininya entah itu tugas aslinya kemudian tugas di kelas ini tapi saya minta komitmennya juga di kelas saya ini saya juga menawarkan ini karena mengingat teman-teman pada sibuk pada apa ini saya sudah permudah dengan menampilkan menampilkan aja hari ini aja kok sudah selesai yaudah jadi yang misalnya yang baru nyusul saya nusul nusul lagi di ininya karena perlu di copy dan di ini lagi terus di upload lagi disini jadi yang tampil berarti yang ngumpulin duluan aja ya soalnya yang nyusul ini pun saya lihat dulu ininya masih bisa di upload atau enggak maunya sih tadi kan saya satu file saya upload semua kumpulan dari karyanya teman-teman jadi supaya satu file aja yang tampil disini karena itu juga bisa jadi kendala ketika kalau misalnya kita uploadnya banyak dokulan susah untuk tampil disini seperti itu oke saya lanjut ya semoga teman-teman memperhatikan saya kasih masih kasih kesempatan jadi kalau misalnya memang tidak ada yang menampilkan maksudnya yang menampilkan hanya terbatas untuk malam ini saya masih buka untuk pekan depan kalaupun memang sudah masih ada yang belum tampil ya itu saya sudah no excuse gitu udah gak nerima lagi selanjutnya ini Mbak Irmawati Mbak Maya ya nunggu Mbak Maya malam nunggu dibacakan ya siap iya 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 monsieur siap 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 Terima kasih. 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 Ini ya, kayak merasa direndahkan dan dianggap jelek mungkin di mata orang itu. Berarti ini berangkat dari kisah nyata lagi-lagi. Teman-teman ngasih tanggapan gimana? Terima kasih. Ya berarti teman-temannya juga mungkin bisa merasakan ya. Kayaknya ini puisinya dalam banget dan nyampe gitu ke pendengar. Nyampe ke pendengar sehingga tadi ada yang ngerespon kerasa banget terus ikut gemetar. Kemudian ada yang mau nangis gitu ngedengernya. Berarti sebagai pembawa puisi juga sudah bisa karena sudah bisa menggambarkan puisi itu. Kemudian cara penyampaiannya pun sudah bisa nyampe ke pendengarnya. Jadi itu aja yang bisa saya tanggapi. Oke, yang lainnya saya coba dulu ya menggabungkan yang baru ngumpulin nih. Oke, wait. Nah ada juga yang ngumpulin ini bentuk tulisan terus bentuk editan gitu kan. Jadi berarti saya harus ngopi dulu kan. Mengkopi ke word. Nggak bisa di upload juga langsung gitu. Kayaknya ribet gitu. Yang bisa aja yang langsung bisa ditampilkan. Nanti saya tampilkan. Walaupun membutuhkan editan. Harap maklum aja gitu. Nanti dapet gilirannya. Next. Pertemuan. Soalnya ribet ini nge-upload-uploadnya ketika kita baru, ketika kita udah memulai kelas kan. Oke. Email saya nggak mau kebuka. Oke lah. Saya nampilin yang. Ini punya Mbak Dewi. Bentuknya PDF. Jadi saya langsung upload aja. Oke. Oke. Sampai jumpa. Jadi bagi yang belum bisa saya tampilkan. Harap maklum gitu. Yang mau ngumpulin nanti minimal ya. Minimal satu hari sebelum kelas Bahasa Indonesia mulai. Jadi saya bisa gabung-gabungin. Kemudian ngatur-ngaturin. Dan nanti saya uploadnya sekaligus. Nah kayak gini kan kasusnya ya lama gitu ininya. Nampilinnya. Dan ketika kelas udah mulai susah untuk buka-buka email dan segala macam. Karena kita ini kan berlangsung juga kan. Prosesnya tuh berlangsung dan untuk multi-tasking itu agak ribet gitu. Jadi yang baru tampil ada tiga orang. Mbak Atun yang ngumpulin belum datang. Jadi baru tiga orang dulu. Nanti kalau misalnya ini yang. Karena yang Mbak Dewi ke-upload. Kita tampilin. Untuk mengefisienkan waktu. Kita mulai aja dulu ya. Mulai ke pelajaran. Baru lagi materi lagi. Kalau nggak mau. Oke. Maaf. Dari selanjutnya adalah. Kemarin itu kita membahas mengenai. Gimana sih mendengarkan informasi gitu ya. Ada tips nol korupsi dari. Peter P. Gero kemarin. Teman-teman sudah sempat membaca gitu kan. Nah sekarang materi selanjutnya adalah. Paragraf persuasif. Sudah ada yang pernah dengar nggak persuasif itu apa? Ada yang tahu apa itu persuasif? Jadi. Persuasif itu biasanya kan. Persuasif itu kata sifat ya. Yang biasanya bersifat mengajak. Mengajak. Untuk melakukan sesuatu. Atau himbawan. Nah jadi kalau berbicara paragraf persuasif. Paragraf yang bentuk arah langannya bertujuan untuk membujuk. Membujuk atau mengajak gitu. Para pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Jadi kalau kita posisinya sebagai penulis. Ya bagaimana isi tulisan kita itu sebagai ajakan. Untuk orang tersebut melakukan apa yang kita himbaw dalam isi tulisan kita. Seperti itu. Ya dari kata persuade. Kalau bahasa Inggris. Diserap di bahasa Indonesia. Jadinya persuasif. Nah ini ada bagaimana cara menentukan topik. Nah langkah-langkah dalam membuat paragraf persuasif itu. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Ini sih langkah. Semua langkah ya ketika misalnya orang yang ingin menulis sesuatu ya menentukan topik dan tujuan. Apa yang ingin dibuat gitu. Tentukan topiknya apa yang kita akan bahas. Nah kalau dalam paragraf persuasif. Ya topik dibuat oleh penulis itu. Tergantung apa yang ingin disampaikannya. Nah disini dicontohkan misalnya topik yang akan dibahas itu. Mengenai bagaimana cara menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang. Terus diremuskanlah tujuannya. Tujuannya itu adalah meyakinkan pembaca bahwa narkotika adalah. Narkotika dan obat-obat terlarang. Yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lahat. Jadi tujuannya itu bagaimana bahaya narkoba itu bisa menggiring penggunanya sampai ke liang lahat. Setelah menentukan topik dan tujuan tentukanlah kerangka-karangan. Nah biasanya itu berbicara kerangka-karangan identik dengan apa-apa saja yang kita akan bahas di tulisan kita. Ketika sudah ditahap menentukan kerangka-karangan ini biasanya ditandai dengan kalimat utama saja yang di paragraf-paragraf. Paragraf pertama misalnya kalimat utamanya tentang apa, ngebahas apa, penuh luan misalkan. Kemudian Tes Halo Masih dengar suara saya enggak? Tadi Nangkepnya sampai mana? Oke Iya sih tadi juga Sehingga saya sempat lost gitu Jadi makanya saya confirm lagi Tadi saya Teman-teman nangkep penjelasan saya sampai penjelasan yang kuat mana? Tadi saya Tadi saya oke jadi tidak hilang-hilang amat lah nah itu tadi ketika setelah menentukan topik dan tujuan nah disini kan yang diangkat topik mengenai bahaya narkotika kemudian tujunya untuk memberikan informasi bagaimana sih narkotika itu dapat menggiring penggunanya ke yang lahat selanjutnya setelah menentukan topik dan tujuan barulah dibuat kerangka-karangan kerangka-karangan ini biasanya berisi ide-ide pokoknya kita kalau berisi kerangka berarti gak semuanya udah belum semuanya rampung gitu jadi di dalam kerangka-karangan itu adanya adalah ide-ide pokok setiap paragraf misalnya nih di paragraf pertama kita mau bahas apa tentang pendahuluan informasi awal tentang narkoba kemudian paragraf kedua dijelaskan misalnya tentang bahaya narkoba yang ketiga paragraf ketiga mungkin mau membahas terkait dengan bagaimana tips menghindari narkoba keempat itu penutup dan himbawan seperti itu yang berisi himbawan nah itulah yang dilakukan ketika misalnya kita mau membuat kerangka-karangan nah ini adalah contoh kerangka tulisan persuasif hakikat narkotika dan obat-obatan terlarang ini bentuknya ini adalah sangat jelas nih sebenarnya jadi ini ide pokoknya adalah di paragraf pertama penulis ini mau menceritakan bagaimana sih hakikat narkotika dan obat-obat terlarang di dalam di dalam paragraf pertama itu mau dibahas pertama adalah pengertian narkoba terus jenis-jenis narkoba dan efeknya jadi di paragraf pertama itu kandungannya seperti itu apa yang diceritakan di paragraf pertama adalah apa yang dituliskan di kerangka-karangan bagian pertama nah bagian kedua adalah latar belakang pecandu narkoba berarti historinya bagaimana menggambarkan pecandu narkoba itu ada frustasi ada broken home ingin disebut modern dan sebab seluruh lain berarti ini ini adalah apa ya yang kalau saya bilangnya supporting ideanya selanjutnya yang ketiga sama ide pokoknya adalah pengaruh yang ditumbuhkan oleh narkotika isinya adalah ini pengaruh narkotika terhadap kondisi fisik dari kejiwaan pecandu dan sebagainya yang keempat juga sama nah setelah membuat kerangka-karangan barulah riset riset mengumpulkan bahan bahan untuk bagaimana mencukupkan kalimat ini ya paragraf-paragraf yang sudah dibuat dalam kerangka disini contoh dari bagaimana mengumpulkan data itu nah ini nyari-nyari informasi terkumpul data atau barang barang buktinya yang dijadikan sebagai informasi yang bisa jadi pendukung paragraf tersebut seperti yang ada disini adalah peneliti mengungkapkan bahwa sebab-sebab seseorang dapat terjerumus ke dalam dunia narkotika yaitu pertama ini sudah jelas ya jelas dilengkapi dengan persentase 20% broken home 20% prestasi 17% ingin disebut modern dan sisanya adalah sebab-sebab lain ini berarti ini ada yang mendukung khususnya di bagian paragraf 2 setelah itu menarik kesimpulan biasanya di paragraf terakhir penutupnya disini ternyata dibedain menarik kesimpulan setelah itu di penutup yang dimana baru menegaskan kembali bahwa ini adalah ajakan untuk menghindari sesuatu atau mengelakukan sesuatu disini karena bahaya narkoba berarti ajakan menghindari narkoba itu karena bahayanya banyak nah ini ada contohnya kalau teman-teman mau baca kita boleh ya yang gak tampil ya mbak putri boleh saya nyalain micnya jarang dengar suara mbak putri saya nyalain boleh mbak halo mbak putri yang 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 lakukan Halo Mbak Putri, susah ya dihubungin? Oke, siapa yang mau baca contoh paragraf persuasifnya? Oke, saya. Mbak Dewi apa Mbak Maya? Oke, Mbak Dewi dulu paragraf pertama, kemudian Mbak Dewi yang paragraf kedua ya, biar adil. Oke, monggo Mbak Maya. Paragraf pertama. Oh, kecil ya. Halo? Ya. Selamat tinggal. Terima kasih. 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 Enak. Terima kasih. 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 Tak's. Jadi ada ringkasan cerita di dalam resensi, ada penilaian dari si pembuat resensi itu, terus tanggapan dari apa yang mereka bisa dapat dari buku atau karya yang sudah ditampilkan. Biasanya kan ketika sudah membaca buku ataupun sudah menonton film, biasanya kalau ada tanggapan disuruh menceritakan, eh gimana kemarin sudah nonton film apa ya? Misalnya ada apa dengan cinta, oh iya isi filmnya itu seperti ini, menurut saya sih ada adegan ini paling bagus dan segala macam. Jadi apa yang kita obrolin ketika sudah, ketika kita misalnya sudah membaca ataupun menonton film itu, kita ceritakan ke teman orang itu, dan misalnya kita dituangkan dalam bentuk cerita atau tulisan, nah itu jatuhnya resensi. Itu, ilustrasinya seperti itulah. Nah orang yang membuat resensi disini dikatakan adalah resensator, jadi resensi yang dibuat oleh seorang resensator. Resensi ini dibuat untuk tujuan memberikan penilaian atas satu buku, film, atau karya seni yang lain untuk memberitahu orang lain apakah hal yang di resensi tersebut layak atau tidak untuk dibaca, ditonton, atau didengar. Oke yang sama seperti yang saya ilustrasikan tadi, jadi ada rangkuman, kemudian ada tanggapan dari si resensator itu. Nah kita lihat disini, ada satu contoh resensi ya, kalau teman-teman lihat disini ada judulnya adalah Bergerilia Melawan Lupa Bersama Munir. Judulnya adalah Munir, sebuah kitab melawan lupa, editor Jaleswari, Pramodo Wardani, dan Andi Wijayanto. Menurut desain, cetakan pertama Desember 2004, menandakan bahwa bukunya ini dibuat pada tahun 2004. Tebalnya sebanyak 545 halaman. Ini bentuk resensi dari buku itu. Ada yang mau membacakan nggak sih? Biar rame lah. Ada. Kita coba dengar ini ya, yang nggak tampil malam ini. Berarti Mbak Reni, Mbak Putri, Mbak Ari. Boleh? Mbak Maya nanti mungkin bisa kesempatan lain. Saya coba ke Mbak yang respon pertama dulu deh. Berarti Mbak Ari, Mbak Ari langsung available. Oke? Saya kembalikan dulu di awal. Halo, Mbak Ari. Monggo dibacakan. Waalaikumsalam. Ya. Iya, iya yang ini. Iya. Iya. Gila. Iya. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sebaiknya mencantumkan perbandingan isi buku yang lain dengan buku yang sekarang Kalau misalnya novel sastra fiksi, pendahuluannya lebih ke Bagaimana sih isi pembukaan dari novel tersebut Tidak mesti ya harus mencari tandem-tandem atau bandingan-bandingan yang lain Kalau memang tidak ada yang bisa dibandingkan berarti purely atau asli kita membahas mengenai isi tersebut Isi buku tersebut Setelah pendahuluan Diceritakanlah ringkasan sinopsis atau ringkasan Jadi garis besar isi tersebut Isi buku tersebut Tadi disini bahkan si penulis mention atau menuliskan disini part dari bagian buku itu Sampai dijelaskan sampai halamannya juga Ini adalah salah satu contoh resensator yang baik Nah selanjutnya Setelah menceritakan sinopsisnya Lingkasan dari isi buku tersebut Diulaslah Apa yang Apa yang ingin ditampilkan di Buku tersebut Kelebihan dan kekurangannya Kemudian Bagaimana penilaian kita terhadap bukunya Intinya bagaimana penilaian kita sebagai resensator terhadap buku tersebut Terus selanjutnya Sebaiknya diberikan manfaat dan sasaran pembaca buku Nah Seperti yang dicontohkan disini ya Dicontohkan disini Penutupnya yaitu Biarpun tak lupu dari kekurangan Seperti sedikit kesalahan cetak yang bisa mengganggu kenikmatan membaca Buku ini bisa dijadikan cermin bagi kita semua Itulah Kaca yang menunjukkan betapa bopeng wajah kita Semoga pikiran, sikap, serta kesederhanaan munir yang dituangkan dalam buku Ini mampu mengubah kita menjadi lebih beradab Jadi ditutup dengan kesimpulan yang lebih menggambarkan Manfaat dari apa yang bisa diambil dari buku ini ya Jadi setelah membaca ini Ada kesadaran bahwa kita tidak boleh lupa terhadap apa yang sudah diperjuangkan munir Dan juga semoga apa yang munir lakukan itu bisa kita jalankan juga di masa sekarang Kita bisa meneruskan apa yang diperjuangkan oleh almarhum munir ini Ada yang tertarik jadi resensator? Ya pesan dan kesan Nah kebetulan ini kan bukunya lebih ke biografi Biografi menceritakan terkait dengan Apa ya Terkait dengan Sisi munir yang lain gitu Mungkin kan selama ini kan memang munir dikenal dengan tokoh ham Jadi dicari nih pembedaan dengan buku-buku karya-karya orang lain yang juga membahas tentang biografi munir itu apa Nah ternyata disini tuh yang bisa kita ambil dari buku ini adalah Buku ini membahas sisi lain dari munir Munir itu tidak hanya memperjuangkan hak ham itu sendiri Tetapi sisi kesehariannya munir juga dicantumkan, diceritakan disini ya Tadi bahwa banyak yang menganggap bahwa munir itu adalah antinasionalisme sebenarnya Yang selalu dia tunjukkan sebagai dia adalah nasionalis tapi ternyata antinasionalisme Kemudian dia Di dalam buku ini digambarkan bahwa munir sangat keberatan dengan anggapan itu Jadi ada konflik dari cerita itu kita bisa tahu lah dari Apa yang sudah dibahas oleh resensator ini Bu Ahyani Arifin Seperti itu Ada yang tertarik gak jadi resensator? Kan seperti Mbak Maya Tertarik dengan sastra puisi mungkin Ada yang mungkin suka dengan menulis Nah orang misalnya teman-teman yang suka menikmati atau membaca buku Edik sama membaca buku ataupun film atau karya sastra atau karya seni lainnya Bisa diaplikasikan ilmu ini Jadi sekaligus melatih teman-teman dalam menulis Menyimpulkan dan mengeluarkan ide-nya Kita baca aja ya Masih ada 5 menit ya Tapi kita bahas ini aja lah Pernyataan berikut Tergolong pendapat Kecuali Nah kita kan tadi sebelumnya membahas fakta dan opini ya Ada yang ingin baca gak? Kalau baca kayaknya gak cukup ya waktunya Masih cukup mendukung waktunya untuk baca ini Masih ada 4 menit sih Ada 8 soal Ya udah deh kayaknya gak cukup Nanti kita lanjutkan selanjutnya Jadi saya himbau lagi ya Saya tekankan Jadi teman-teman nih Kalau misalnya juga teman-temannya belum mengumpulkan Monggo diingatkan kembali Jadi teman-teman bisa menampilkan Entah itu puisi Pidato Cerita Cerita pendek Dan semacamnya Yang bisa diingatkan ke teman-teman yang lain Ya mohon dipersiapkan Dan dikirimkan Apa yang ingin disajikan Misalnya puisi berarti bentuk puisinya Kirimkan ke saya Pidato Teks pidatonya kirimkan ke saya Misalnya ada presentasi terkait dengan Hal-hal Atau informasi yang ingin disampaikan Misalnya berbentuk powerpoint Kirimkan ke saya Atau bentuk cerita Kirimkan teks ceritanya ke saya Nanti saya akan tampilkan Bentuk Dokumen-dokumen yang teman-teman sediakan itu Bisa dikirimkan paling lambat Satu hari sebelum kelas Bahasa Indonesia dimulai Jadi saya ada waktu untuk mempersiapkan Ke teman-teman nih Soalnya kan Kalau misalnya Kelas sedang berlangsung Terus saya mengupload File-file kalian itu terkendala Terkendala Kalau misalnya bentuknya Google Docs Ataupun bentuk langsung Ditulis di badan Facebook gitu kan Saya susah untuk Mengidentifikasi Harus mengedit dulu gitu Kemudian di upload Nah itu memakan waktu Tidak efisien Ini monggo ya Ke teman-teman yang Belum Menampilkan Belum Menampilkan juga Jadi persiapkan Semakin hari Semakin ini ya Berkurang ya Saya harap lah Di balik Kesibukan teman-teman Masih memperhatikan At least memperhatikan Pas ini aja Oh ternyata Ada tugas yang ini Dan emang harus Di Dipersiapkan Untuk Satu hari sebelum Minimal Saya harap Semua teman-teman Kalaupun Susah Dalam Keadaan Sibuk Banget Masih Jangan putus Semangat Karena tujuan Pertama Teman-teman Untuk Sekolah Disini juga Harus dibakar lagi Oh saya Mau ini Banyak lah Mimpi-mimpi kalian Itu keren-keren Untuk menyemangati diri Ya Ingat mimpi-mimpinya aja Oke Saya Akhiri ya Apa Semoga apa yang saya Sampaikan pada malam hari ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So